Pada kesempatan kali ini para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita akan berbicara tentang bagaimana ulama memaknai mimpi berstubuh waduh ini antara laki dan perempuan kadang-kadang memang seharusnya terdorong rasa syahwat nah bisa jadi dia mimpi calonnya atau bisa jadi dia sudah beristri mimpi istri tetangganya nah ini bagaimana yang terjadi dan apa sebenarnya makna yang dikupas oleh para ulama tentang mimpi seseorang kepada orang lain dan berstubuh di saat ia bermimpi pertama siapa orang yang mimpi berstubuh kepada laki-laki kalau ada seorang wanita mimpi kemudian berstubuh dengan laki-laki pertanda dia akan mendapatkan kebaikan dari laki-laki tersebut nah kalau ada kasus seseorang mimpi dia berstubuh bahkan sampai keluar airnya waduh muncrat misalnya gitu itu apa yang ditafsirkan oleh para ulama dia akan mendapatkan cita-citanya terwujud waduh maka kalau nggak muncrat muncratin ini bisa mendapatkan hal yang ia maksud akan terwujud di dalam alam kenyataan kemudian nah ini yang bahaya dalam mimpi berstubuh siapa yang mimpi dia berstubuh dengan salah satu anggota mahrumnya na'udzubillahiminzalik misalnya adik kandungnya atau orang tuanya atau orang-orang yang diharamin untuk dinikahinya itu namanya mahrum dia mimpi berstubuh dengan keluarganya berarti ini pertanda dia tidak punya rasa cinta dalam hatinya yang kuat kepada saudara-saudaranya itu sendiri na'udzubillahiminzalik nah siapa yang mimpi kalau dia menyetubuhi istrinya sendiri ya udah punya istri nih bukan istri tetangga tapi istrinya sendiri cuma dalam mimpi dia berstubuhnya bukan dalam realita apa maknanya wakanat maitatun padahal ini kasus istrinya sudah meninggal nah falakhayrafihi berarti tidak ada kebaikan di dalam mimpi tersebut artinya apa istri yang sudah meninggal kemudian hadir dalam tidur yang dialami oleh suaminya yang masih hidup ini tidak ada pertanda kebaikan lagian manusia kalau sudah ditinggal laki-laki kalau sudah ditinggal sama istrinya udah gak usah mikirin yang udah meninggal ya mikirin yang belum meninggal untuk dinikahi kembali kalau masih mikirin yang sudah meninggal ini tandanya dia juga mau meninggal seharusnya dia optimis masih dalam kehidupan nah ini makna yang disampaikan oleh para ulama wamanrafa wamanra'a annal khalifah aw man yakumu maqamahu nakahahu nala wilayah kalau ada yang mimpi dinikahin pejabat dinikahin anggota dewan dinikahin orang yang punya posisi yai ustadzka dia atau orang yang punya martabat nah ini pertanda dia akan mendapatkan satu wilayah yang ia bisa bermanfaat di wilayah tersebut atau bisa berfaedah di wilayah tersebut wamanra'a annahu naqaha rajulan asabahu farhun wa farajun minal ghammi nah kalau ada orang yang nikah mimpi nikah atau mimpi bersetubuh ya dengan seseorang yang seseorang dalam mimpinya dia lihat girang aja bawaannya tawa mulu nyengir mulu kayak kuda walap itu dia berarti mendapatkan sebuah kebahagiaan yang akan dialami dalam kehidupan realita para hadirin pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada kasus siapa orang yang mimpi nikah dengan pemuda atau pemudi pemuda tapi gak dia lihat ini pemuda mukanya samar-samar ini pemudi mukanya remeng-remeng gak jelas identitasnya cuman yang jelas pemuda atau pemudi seperti itu ini artinya dia akan melakukan sesuatu tindakan yang dianggap adil oleh orang lain dalam kehidupan nyatanya nah ini nikah bin bini orang mimpi berstubuh dengan binur bini orang apa katanya ulama siapa orang yang mimpi menikahi istri seseorang yang dia kenal waduh ini digodain mulu kali dalam hidupnya jadi kebuah awam sampai mimpi fa'inna zalikar rojul alladzi huwa zaujul mar'ah ya nalu gina min jihati imra'atihi nah pertanda itu lakinya perempuan yang dia mimpiin berstubuh akan mendapatkan kekayaan dari istrinya sendiri jadi yang kaya ini dia bukan anda yang mimpi anda mimpi cuma lezat aja tapi yang kaya dalam nyata dia ya bangun jangan tidur mulu makanya nah ini artinya makna yang disampaikan oleh para ulama selamat menikmati